Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita Miki Saranai Asma Saranai edukasi, tips dan komunikasi Let's do Terima kasih telah menonton Oke teman-teman, kali ini kita akan review satu jenis ular Yang kita rescue ya kemarin di perkampungan Yang pada saat pertama kali ditemukan oleh warga Ini dikira adalah ular siluman Karena memang ketahuan mereka tentang ular ya Nah ini ular beneran loh Bukan ular siluman teman-teman Jadi ular ini pertama kali kita melihat pun Ketika kita merespon permintaan rescue dari warga Kita mengira ini adalah ular naja Atau ular obra yang albino Namun setelah kita lihat lebih dekat Dari bagian matanya Kelihatan kalau ini adalah jenis ular kadut Atau malocis bukata ya Namun ini yang kelainan gen Jadi ini alami dari alam yang biogistik atau musik Nah kenapa bukan albino Padahal berwarna putih Nah pada jenis ular kadut Untuk ular lainnya pun juga sama Ketika dia mempunyai mata merah Nah itu bisa dikatakan albino Namun Kalau dia mempunyai mata hitam Seperti mata normal Namun mempunyai badan yang berwarna kuning atau putih Ini berarti jenisnya Mopnya adalah diukistik ya teman-teman Nah atau biasa disebut dengan lusi Nah oke Ini ular ini Masih agak liar Jadi kita Agak hati-hati megangnya ya Nah jadi Ular ini Adalah termasuk jenis ular Semi akuatik Jadi dia bisa di air Bisa di darat Namun Lebih Banyak menghabiskan waktu di air ya Gak banyak Nanti udah berjalan gitu-gitu Nantinya kabur Iya Ularnya kan masih liar Makanya dia mau kabur-kabur Nah cantik kan Iya cantik banget Warna pink Tapi Jadi Ular ini ketika Dilihat dari jauh berwarna putih Namun ketika dilihat Dengan cahaya lampu Dia mempunyai warna yang Seperti agak keping-pingan ya Teman-teman Nah Tapi Ular ini Menghabiskan banyak waktunya Di dalam air Nah Makanya kita Menjati Karena Yang Masih banyak air Nah Ular ini Habitatnya di daerah-daerah Yang banyak perairan ya Biasanya juga sering ditemukan Di dekat pengutiman Di got Namun Ya Apa Got yang ada airnya Bukan got kering Ular ini pemakan Ikan Katak Dan kadal-kadal kecil ya teman-teman Nah Ular Kadut Lusi ini Terkadang Banyak kawan-kawan Pencinta Reply yang bilang Sangat rentan Bermasalah Terhadap pencernaannya Namun Alhamdulillah Ini Semenjak kita rescue Sampai sekarang Kita rawat ini Udah Dua kali makan Bia Semoga Sehat selalu Bismillah Jadi Kesimpulannya Ular ini Bukan ular simpan Ular ini Adalah Ular Asli Yang Memiliki Klineng genetik Atau klineng gen Dan Ular ini Masuk dalam golongan Ular yang Berbisa rendah ya Namun Walaupun Dia berbisa rendah Kita mati hati Karena Efek gigitannya Bisa mengakibatkan Sakit Dan demam Dalam beberapa hari Apabila Kita tergigit Keluar ini Habitatnya Di perairan Terus Makannya Ikan Katak Dan Kadang Kadang-kadang Kecil Cantikan Oke Nah Kondisinya Dia masih Dekat liar Teman-teman Oke Cukup sampai Di sini dulu ya Video kita kali ini Tentang Jenis ular ini Jangan lupa Klik Like Comment Share And subscribe Bye Dan channel ini Bisa terus berkembang ya Ya Dadah Salam Animal lovers Kain mata Ini ada kayu Ini teman Ini yang review Diabungi Jangan lupa Ini teman-teman Diabungi Man An Sari An Diabungi Tengah Amal Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton